Intro Gue udah gak anggap dia bertahun-tahun kerja layani syahrini Bak tak tahan bungkam asisten kuliti tabiat inces Suka teriak-teriak Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Belasan tahun bekerja dengan sosok syahrini asisten pribadi tak sungkan Membongkar tabiat asli wanita yang karib di sapa inces itu Saat berada di rumah Bagaimana dengan sikap syahrini benarka inces suka marah-marah? Hal tersebut diungkap elin yang tak lain adalah asisten rumah tangga sekaligus asisten pribadi syahrini Syahrini mengaku tanpa adanya elin hidupnya bisa hancur Karena semua kebutuhan syahrini hanya elin seorang yang bisa menghandlenya Saking berharganya sosok elin syahrini sudah menganggapnya sebagai keluarga Indang ini adalah wanita terpenting dalam hidup inces Kalau di rumah gak ada dia, kelar rumah udah Ujar syahrini Dia itu paling hafal kode sepatu merek sepatu atau tas apa Dari jarak jauh udah tahu Gua udah gak nganggap dia asisten dia adalah keluarga ku Sambungnya lagi Belasan tahun bekerja dengan syahrini Elin tahu betul bagaimana tabiat istri reino barak itu di rumah Ia pun memiliki penilaian sendiri terhadap majikannya tersebut Mulanya Ruben Onsu tampak penasaran mengenai pendapat elin tentang sosok syahrini Elin inces kalau di rumah gimana sih? Baik gak? Tanya Ruben Baik jawab elin Syahrini yang duduk di samping asisten meminta agar elin berkata jujur Dan tidak dibuat-buat Jujur lin jangan dibuat-buat lin kata syahrini Seakan belum puas dengan jawaban elin Ruben Onsu pun kembali menanyakan sifat syahrini di rumah Inces gimana sih orangnya? Tanya Ruben Onsu lagi Elin pun memberi jawaban tak terduga Baik baik banget suka teriak-teriak jawab elin Jawaban elin pun sontak membuat satu studio tertawa Usut punya usut syahrini acap kali membawa elin Bepergian ke luar negeri Bahkan sudah lebih dari lima negara yang elin kunjungi Bersama syahrini Sikap syahrini terhadap elin seakan membuktikan Bila inces begitu peduli dan ramah dengan para karyawannya Protokol ketat syahrini dan reino barak Setiap bepergian terekam inces sampai dikawal Menjadi pasangan selebritis dan konglomerat Syahrini pamerkan protokol ketat Saat dirinya dan reino barak sedang dalam perjalanan Kedua kakak isyahrini tersebut bahkan sampai harus dikawal Untuk sekedar menembus padatnya jalanan kota Jakarta Kemewahan hidup yang kerap dipamerkan oleh syahrini dan reino barak Memang tak hentinya menjadi bahan perbincangan Selain tinggal di apartemen mewah dengan harga fantastis Inces dan reino barak juga gemar bermewah-mewahan Dengan liburan ke berbagai negara Dan menggunakan barang-barang berharga mahal Maklum saja keluarga reino barak memang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia Dia menikah dengan syahrini yang merupakan seorang penyanyi dengan bayaran mahal Untuk sekedar pergi keluar rumah saja Dilansir melalui unggahan story di akun instagram pribadi syahrini Keduanya sampai memerlukan pengawalan Tampak dalam video berdurasi beberapa detik tersebut Inces memamerkan situasi iring-iringan mobil dengan petugas Dia lantas menuliskan suasana hari itu yang sedang pagi Good morning tulis Inces Bukan jadi kali pertama sebelumnya syahrini juga sempat menunjukkan situasi serupa Saat pergi dengan reino barak Harga makanan di restoran enmaru milik reino barak suami artis syahrini Sedang menjadi perhatian publik Itu diketahui dari video tiktok unggahan youtuber tashi atasya Pada beberapa hari lalu lagi Diketahui enmaru japanis restoran milik reino barak berada Di lantai 46 The Plaza Officer Tower Jakarta Pusat Syahrini pun kerap menunjukkan penampakan restoran yang dikelola oleh suaminya itu Dilansir dari banjar mesin post dari akun tiktok Etashi atasya, tashi atasya dan suami dinner di enmaru Food vlogger satu ini lantas membagikan reviewnya mengenai tempat rasa dan harga makanan di enmaru Mengenai tempat tashi mengatakan restoran milik suami syahrini ini terasa nyaman Ini berada di lantai 46 pemandangannya bagus banget By the way today dapat awards banyak banget bahkan diabetes restoran tahun 2021 Ujar Tashi Nah penasaran dengan harga makanan dan rasa makanan di restoran enmaru ini Tashi lantas memberikan reviewnya dengan cukup detail Viral video diduga syahrini glendotan ke mantan pacar Candaan hilang keperjagaan bikin geger Syahrini kembali diterpa isu video lama Seorang wanita yang bersikap manca dan bercanda Telah membuat seorang pria hilang keperjagaannya Ia terseret lantaran kemiripan suara dan jargon airport situation Sosok syahrini masih banjir ciberan soal masa lalunya Istri dari Reino Barak itu diterpa isu pernah pacaran dengan seorang pria Yang diduga bernama Hans Terkait rumor tersebut beredar video sosok diduga syahrini bersama pria Yang diisukan sebagai mantan pacarnya Dalam video yang disensor tersebut sosok bersuara mirip syahrini Sedang ngobrol manca dengan seorang pria Hihi seru sosok bersuara mirip syahrini Mainan handphone kata sang pria Yang penting aku kan gak hilang Kata sosok diduga syahrini Hilang perjaganya Canda sang pria Sama aku ayang ganteng yap 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 Terus seru sang wanita yang tampak menggelendot dengan manca Di video lain terkuat pula sang wanita sempat kembali bercanda manca Yang menarik wanita itu memakai jargon yang biasa diucapkan syahrini Airport situation ketika ngobrol dengan sang pria Didorongin laki sama dia Asyik kita mau ke Iceland Seru sang wanita yang rupanya duduk di troli sambil didorong seorang pria Dia memang pemalu kalau kena kamera Airport situation ya kan Usai video itu beredar Sejumlah netter langsung heboh melontarkan sindiran Terima kasih telah menonton